bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anak-anak semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat pada pagi hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari materi kita yang kemarin pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang getaran dan pada hari ini kita akan membahas tentang gelombang apa itu gelombang? gelombang itu masih berkaitan dengan getaran karena gelombang itu adalah getaran yang merambat disitu perbedaannya kalau gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa sejumlah energi yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain ada beberapa jenis gelombang pembagiannya ada yang berdasarkan media rambatnya ada yang berdasarkan arah getar dan juga arah rambatnya berdasarkan media rambatnya dibagi menjadi dua yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik gelombang mekanik adalah gelombang yang membutuhkan media untuk merambat seperti gelombang bunyi, air, tali dan lain sebagainya jadi mereka harus ada media seperti zat padat, cair maupun zat gas sedangkan gelombang elektromagnetik tidak membutuhkan media untuk merambat seperti gelombang cahaya matahari cahaya matahari sampai ke permukaan bumi tanpa media karena di luar angkasa itu adalah ruang yang hampa udara jadi tanpa udara pun cahaya itu dapat merambat sehingga disebut sebagai gelombang elektromagnetik oke jadi jenis gelombang berdasarkan media rambatnya dibagi menjadi dua yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik sedangkan berdasarkan arah getar dan arah rambatnya juga dibagi menjadi dua yang pertama adalah gelombang transversal yang kedua adalah gelombang longitudinal kalau gelombang transversal berupa bukit dan lembah di mana arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya contohnya adalah gelombang tali yang ada di gambar di sebelah ini nah itu arah getarnya ke atas arah rambatnya ke samping ke kanan atau ke kiri sehingga arah getarnya tegak lurus dengan arah rambatnya kemudian gelombang longitudinal gelombang longitudinal berupa rapatan dan renggangan di mana arah getarnya berhimpit dengan arah rambatnya berhimpit berarti sama ya contohnya adalah slinky nah gambar yang di sebelah ini adalah gambar slinky ya kalau kalian tahu mainan kita selama SD kalian akan menemukan namanya slinky yang berwarna-warni pelangi biasanya kemudian contoh lainnya adalah gelombang bunyi jadi jenis gelombang yang kedua berdasarkan arah getar dan arah rambatnya dibagi menjadi dua yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal kita bahas terlebih dahulu gelombang transversal berikut ini adalah bagian dari gelombang transversal bagian yang pertama ada amplitude amplitude adalah tingginya puncak atau bukit atau dalamnya lembah itu namanya adalah amplitude atau simpangan yang paling besar itu amplitude kemudian karena gelombang transversal terdiri atas puncak atau bukit dan lembah maka ini bagian atas adalah puncak atau bukit bagian bawah adalah lembah kemudian ada istilah satu lagi adalah panjang gelombang dimana panjang gelombang ini disebut juga dengan lambda kalau pada gelombang transversal dinamakan dengan satu lambda satu lambda atau satu panjang gelombang jika terdiri atas satu bukit dan satu lembah ini saya beri contoh pada contoh yang pertama itu ada satu bukit, satu lembah maka dikatakan sebagai satu lambda atau satu panjang gelombang pada contoh yang kedua itu ada tiga bukit dan tiga lembah maka dikatakan sebagai tiga panjang gelombang atau tiga lambda yang bagian bawah nah silakan kalian tebak kira-kira itu berapa panjang gelombang ada berapa bukit, ada berapa lembah selanjutnya kalau gelombang longitudinal satu panjang gelombangnya adalah berupa satu rapatan dan satu renggangan jadi satu rapatan dan satu renggangan jadi kalau hanya rapatan saja berarti itu setengah gelombang kalau satu renggangan saja berarti setengah panjang gelombang saya rasa cukup hari ini adalah pengenalan gelombang dan jenis-jenis gelombang berdasarkan arah getar, arah rambatnya serta jenis-jenis gelombang berdasarkan media rambatnya terima kasih saya akhiri pertemuan kita hari ini kurang lebihnya mohon maaf tolong apa yang sudah saya sampaikan di video ini bisa dicatat di buku catatannya masing-masing dan akan dikoreksi atau dilihat pada pertemuan yang akan datang terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya terima kasih selamat menikmati